...koordinasi dengan Binas Keterangkan, ada Sarpo PP, Penegak Perda, ada dari KSOP, terus dari Kapiting Gila Laut, ada dari POSAL, karena tim itu adalah tim yang berada di laut depan. Jadi dari serapan itu, kami dikutikan seperti itu yang disidakkan. Kami dari sisi karantina tetap menjalankan sesuai dengan SOP, Oke, jadi itu dikutikan dari pimpinan, jadi ruang itu disediakan untuk pencapan atau tidak nanti memang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang disetapkan, berarti ada dua, kemudian itu dilakukan penolakan, kembali ke daerah asal atau akan dimusnahkan kalau tidak tersedia diselamatkan. Dengan keperluan, semua biaya yang dititulkan dari proses penolakan itu menjadi pengundang di luar barang. Kalau terkait kasus seperti ini, daging yang masuk tanpa dokumen itu, ini keberapa dalam tahun ini? Yang kami dikutikan baru sekali ini. Dalam tahun 2022? Iya. Ketika ini pun dasar informasi dari masyarakat, katanya ada daging lah. Ini kan kami selama kami pernah asal, kami bisa sesuai opsi manikin, semangat yang bergering cara masyarakat untuk memulai. Ya, itu barang mereka. Ya, wajarlah mereka bawa. Karena mereka juga bawa barang suri asal. Dan mereka bawa, ya. Belum pernah kami semukan. Dan kemarin itu ya, kita semukan bersama-sama yang berada di tabungan itu. Kalau terkait dengan barang tumbuhan itu, menurut pemilik itu kenapa sampai tidak ada dokumen? Tapi kok bisa sampai di sini? Tidak ada dokumen itu, itu kan berdasarkan pengakuan dari pemilik, loh. Kalau dari kami kan tidak bisa menutup orang. Jadi berdasarkan informasi dari pemilik bahwa mereka tidak tahu. Kalau bawa daging itu, yang mereka tahu kalau bawa hewan, ya wajib urus ke adina. Kalau bawa daging, apalagi daging yang sudah dibutuhkan, mereka berpikir ya tidak ada risiko-daging yang bawa. Memang apa yang bisa diterima kalau daging dikutukan itu? Mereka anggap tidak perlu, mereka tidak, mereka tidak tahu. Bahwa harus ada dokumen. Mereka bawa daging dari informasi mereka, ya dari farm yang sehat, daging yang juga sehat. Tidak ada salah bagi mereka. Jadi menurut mereka ini yang pertama kali mereka bawa? Pengakuan mereka sih, baru pertama kali bawa. Cuman saya tidak tahu kalau harus urus karantina. Kalau terkait dengan hasil pemeriksaan lab sendiri, seperti apa daging itu? Kalau dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan, itu kan dagingnya memang kondisinya sangat bagus. Terus dari segi warna, dari segi aroma, itu kan masih kondisi sangat baik. Karena waktu pengiriman itu, dia posisi kosen, juga tegu. Jadi kan selama perjalanan, dia juga dimasukkan di dalam posturit yang ada di kapal, kapal au, ngarit. Jadi begitu turun, ya memang masih kondisi baik sekali. Tapi kan pendukumen itu tidak ada indikasi misalnya virus-virus segala macam itu seperti apa? Kalau indikasi virus itu kan harus pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan itu. Cuman kalau didasarkan pada analisis fisiknya, berdasarkan pada analisis risiko atau riwayat dari darah asalnya sendiri, sedangkan posisi Bali kan dari virus ISF. ISF itu atau dengan Bali yang lagi gencar ini. Bali kan juga tidak pernah terjadi kasus. Apalagi pang-pang besar yang memiliki geo-security yang sangat bagus. Itu otomatis sudah tidak pernah terjadi kemasi yang pada Bali. Terbeda dengan kita di Sumba ini, hampir sesuai dengan informasi yang saya tinggal lihat juga di berita itu, hampir terjadi sampai gelombang ketiga dari kasus ISF. Sedangkan di Bali sendiri dengan geo-security yang sangat bagus, sudah terjadi lagi wawak. informasi itu kan berarti ya dari virus ISF itu sendiri, walaupun belum dilakukan penggian lagi lanjut, kita sudah bisa mungkin cermati. Berarti penanganan saat ini memberi waktu tiga hari untuk pemilik, mengurus dokumen. selamat menikmati. Hai saya terima hai 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 ini saya pasukan Dari 2 ketahuan kalau lewat dengan tujuan yang kita tumpah dia kan labutan banyak ada borneo ada pijen lo le lewat bandara bandara mobil 3 itu memang ada masalah bukan dari ini masalahan tapi ini merupakan masalah orang ini tersebut seri ini jadi ini ini itu selalu ada di sini saya bisa temukan ini saya bisa temukan saya bisa temukan saya bisa temukan ini satu di mana ini 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 konfirmasi ya ini kan tidak memutus pemimpinan ini terjadi beberapa kali kan kita tidak tahu iya iya kita cek dan temukan pada saat kemarin ini berarti yang sebelum-sebelumnya dokumen lengkap? eh maksudnya jauh-jauh sebelumnya kan kita tidak berhenti kan ada pun yang masuk kemarin kan kemarin kan kemarin itu ini mucink terarti ada tempat di air tempat di air tempat di air tempat di air dia masih ada di sini selesai terlihat terlihat kita tempat di air ini sedikit target sampai hari apa ini Jadi hari malam kita merci Kita berhasil menangis 3 kemarin Menangis 3 kemarin Ya saya selesai Kami menyaksa suara diri Terima kasih Karena kami Sesuai Sesuai Waktunya Kami 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 Masyarakat Kami Kami Masyarakat Ya Kami 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 Terima kasih, Bapak.